Ya, yang dari Pak Heru Pak Heru, oke Pak Heru tadi bertanya soal apakah putusan yang dalam pemilu kadang, sengketa pemilu kadang bisa diterapkan dalam pilprak segala-gala gitu ya saya bilang gak bisa kenapa? karena implikasinya sekali lagi ya sejarah asal-masal beda implikasinya dan mengerti ya, kalau saya disuruh ulang secara langsung, kenapa seluruh ulang langsung, menggugurkan pertama-tama diminta, menggugurkan Gibran, ya hanya Prabowo bertanding, dicari gantian, ini tidak sesuai dengan sistem hukum ini pendapat yang tidak berasal hukum, kemudian kalau Pak Prabowo dan Gibran di diskualifikasi putusan MK tidak mengenal diskualifikasi tidak mengenal diskualifikasi silahkan lihat, kaji saya sudah meneliti persoalan ini, dan sudah menulis 17 buku tentang ini, jadi saya ngerti jadi gak bisa Pak ya, kemudian terjadi perkembangan ya, perkembangan tentang apakah perkara itu datang dari Bilganda dan segala macam saya lihat sekali lagi Pak ya, sekali lagi sejatinya mahkamah ini mahkamah ya, dilihat dari putusan-putusan dan kemudian sejarah perdebatan putusan MK mahkamah ini ingin menyampingkan kok mengeluarkan pemilisan sengketa pemilu keluar dari MK agar MK konsisten mengadili hanya perkara perkara perundangan itu Pak jadi tidak selamanya misal perkembangan kemudian ingin diterapkan itu tahun berapa kembali pada Mas Bambang bahwa putusan 2019 Pak itu jelas menggeris bawahi bahwa sengketa proses di bawah itu di MK nya saya kira itu jelas Pak saya kira benar-benar sudah terjawab Mas Bambang yang kedua yang kuat non tadi ya, kuat non itu kira-kira itu jawabannya bukan, seandainya tidak bisa kan tadi ahli ternyata menerangkan tidak bisa di Mahkamah Konstitusi kemana keadilan itu bisa dimohonkan penyelesaiannya nah itu soal nanti Pak itu soal politik hukum ya gak bisa dibahas sekarang perlu rapat dulu DPR yang baru ini dengan pemerintah dengan pemerintah Presiden Prabowo Gibran ya, yang pertanyaan Pak Rebli jawab terima kasih